Halo sahabat bonsai, selamat datang kembali di channel Fatwa Nugrah Jadi sekarang saya sedang ada di kota Solo Jadi mohon maaf apabila sekiranya sebulan ini Saya jarang mengupload konten tentang bonsai-bonsai di rumah saya ya Karena memang saya sedang ada di Solo selama beberapa bulan ini Jadi sekiranya apabila ada teman-teman bonsai di kota Solo Yang ingin saya datangi rumahnya untuk kita bincang-bincang Nanti bisa telepon atau kirim pesan ke nomor di bawah ini ya Nah cukup banyak masukan dari teman-teman bonsai Untuk dibuatkan konten tentang Mas tolong buatkan konten tentang Apa saja sih tanaman yang bisa dibonsai Atau kira-kira tanaman apa yang dibonsai bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi Nah oleh karena itu saya akan hari ini Saya akan buat video tentang Kira-kira apa saja sih tanaman yang bisa dibonsai Dan nanti bisa dijual dengan harga yang tinggi Oke ini dia Nah yang pertama itu adalah pohon Sianci Atau bahasa ilmiahnya itu ada Barbados Cherry Nah Sianci ini kan emang dikol dari habitatnya itu aslinya di benua Amerika ya Tapi sekarang sudah banyak di Indonesia Nah Sianci ini di Indonesia kebetulan masih banyak tanamannya yang kaku Atau bentuknya bentuk-bentuk ke arah tegak ke atas Masih sedikit tanaman yang melengkung Nah kita akan bisa jual ini di harga yang tinggi Apabila kita bikin tanaman ini melengkung ya Atau gerak pelintir Kenapa Sianci ini berpotensi untuk dapat dijual lagi Karena Sianci ini mudah untuk dicangkok Mudah untuk di stek ya Nah Anda bisa lihat video saya yang ini Nah ini sudah ada cara-caranya bagaimana membuat Sianci itu dari yang bibitnya Menjadi Sianci yang siap dijual Kira-kira kalau Sianci yang masih bahan itu Bentuknya seperti ini Ya kita bisa lihat ya Ini masih bibit Nanti sekitar kita program terus Setiap hari kita pantau terus Kita pruning, kita siram, kita berikan pupuk Nanti setahun, dua, tiga tahun Akan terus membesar Dan nanti kira-kira siap dijual Nah Sianci ini cenderung mudah untuk bertahan hidup ya Jadi kita bisa mencangkok Itu kegagalannya juga sangat minim Jadi bisa banyak hidupnya Kita juga bisa menanam dari bijinya Nah kan biji Sianci itu berasal dari buahnya ya Jadi buahnya itu berwarna merah seperti ini Nanti kita cara menanamnya adalah Kita keringkan dulu bunganya Maksudnya kita ambil bijinya Setelah bijinya itu kita ambil Kita keringkan bijinya Nah setelah kering kita bisa taburkan ke tanah Dan nanti akan ada Sianci-nya seperti itu Anda bisa lihat pohon saya yang ini Kan proporsinya juga bagus ya Pelintiran ke arah kanan Akarnya mencengkram Dari ranting-rantingnya juga main semua Jadi kita harus perhatikan semua Dari ranting, akar dan juga batang Harus proporsional Dan itu nanti insya Allah Harganya juga akan tinggi Untuk Sianci yang seperti ini Di pasaran sudah di atas 70 juta ya Sahabat bonsai, karena kami juga Alhamdulillah Pernah ditawar pohon ini di atas 70 juta Namun kami masih senang seperti itu Jadi memang kita melihat kenyataannya Karena bonsai ini bisa kita investasikan Buat nanti bonsai itu Kira-kira kita olah Tahun per tahun itu akan semakin bagus Ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah selanjutnya itu ada anting putri Kenapa anting putri? Karena anting putri ini di Indonesia banyak sekali penggemarnya sahabat bonsai Dan juga anting putri ini gampang perawatannya Gampang dicangkok, gampang disetek, juga perawatannya Cukup disiram dan juga diberi pupuk Tidak ribet Keunggulan lain dari anting putri adalah Anting putri ini juga ada bunganya Bunganya warna putih, indah, harum Makanya mendapatkan le estetika dari anting putri ini Pasar di anting putri ini juga banyak Karena banyak peminatnya Banyak yang suka anting putri ini Maka kita bisa jual dengan harga yang cukup tinggi Bahkan di facebook sudah ada bursa khusus anting putri Nah ini punya kawan saya Mas Sumantaro Sisu Beliau adalah adminnya di grup anting putri ini Ini adalah grup jual berli anting putri terbesar di facebook Indonesia Nah anda bisa jual anting putri Anda juga disini Jadi kita sudah ada prospek yang menjanjikan anting putri itu Nah anting putri ini juga Dalam pertumbang cabangnya Termasuk yang cepat ya Jadi ketika kita peruning Kita potong cabangnya Dalam beberapa bulan akan tumbuh cabang yang baru lagi Jadi cepat untuk bertumbuh cabang Nah tapi kita perlu perhatikan juga Saat kita rawat ini Kita harus perhatikan akar, batang, dan juga daun-daunnya Harus proporsional ya Akar yang mencengkram Harus main di semua dimensi Ya seperti itulah Agar kita bisa jual dengan nilai yang cukup tinggi Anda bisa lihat juga video saya yang ini Yang anting putri yang ini Nah ini kan Kebetulan saya Sudah ditawar oleh orang Bali Saat kontes di Surabaya tahun 2018 kemarin Seharga 35 juta Cuma kan belum kasih Karena masih seneng Nah makanya saya berbicara fakta saja Bahwa anting putri itu banyak peminatat Dan bisa dijual dengan hal yang cukup tinggi Apabila kita punya bonsai yang bagus Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik! Terima kasih telah menonton! untuk dijual dengan harga yang tinggi karena surut itu punya ciri khas batang yang panjang batang yang cepat besar dan juga batang yang istilahnya unik-unik lah bisa dibentuk-bentuk seperti itu dan daunnya dari surut ini kecil-kecil dan menggerombol jadi indah dan enak untuk dibentuk seperti itu nah anda bisa lihat surut saya yang ini kan batangnya bagus ya permainan batangnya bagus juga daun-daunnya komosisinya bagus seperti itu nah anda seperti ini tinggal kreasikan saja anda buat sebagus mungkin nanti insya Allah nilai jual juga akan mengikuti karena enak kan ketika kita punya daun yang daun yang menggerombol di salah satu sisi kita akan bisa atur sesuka hati kita kita semakin bisa kita kreasikan karya kita di bonsai surut ini nah untuk tanaman saya yang ini juga lumayan di pasaran harganya juga cukup tinggi sudah mencapai puluhan juta lah ibaratnya ya karena bentuknya yang indah dan juga permainan batangnya yang bagus seperti itu jadi surut ini juga termasuk tanaman yang prospeknya bagus untuk dijual kembali untuk yang keempat itu adalah juniper atau cumarasinensis kenapa? di atas cumarasinensis ini daunnya berbentuk jarum-jarum dimana ketika daun berbentuk jarum ini akan cenderung rapi ya rapinya itu rapi bagus seperti itu apabila anda punya kemampuan untuk mengolah bonsai ini menjadi bagus maka menjadi bagus nah apalagi di Jepang di Jepang itu bonsai ini ngeri-ngeri sekali bagus nah kita lihat saja foto-fotonya seperti ini nah ini luar biasa bagus-bagus sekali ya bonsai sinensis ini kita bisa mengolah batangnya menjadi seperti ini dan daun-daunnya juga seperti ini jadi kita bisa mengolah sinensis ini menjadi bonsai yang sangat indah dan otomatis dijual dengan harganya yang tinggi juga nah anda bisa lihat cemara saya yang ini ini saya ada contoh cemara kami yang ini cemara sinensis kan sudah bagus ya batangnya kita bikin panjang daunnya kita bikin mengikuti arah batangnya jadi dari sininya juga indah enak dipandang mata selanjutnya adalah asem nah bonsai asem ini juga berpotensi punya prospek yang baik untuk dijual kembali karena juga peminatnya banyak dan juga di grup facebook sangat banyak foto-foto atau orang-orang yang mempunyai bonsai ini yang menurut saya ini masih kurang bagus makanya kita harus buat bonsai ini bagus ya agar nanti kita banyak orang yang beli karena kalau saya lihat di grup grup facebook belum banyak asem jawa yang bagus seperti itu nah anda bisa lihat nah oke sekian untuk video hari ini sampai bertemu di video selanjutnya apabila teman-teman sukakan konten saya tolong lontok di komen like dan juga subscribe agar semakin berkembang untuk channel saya dan juga untuk bonsai Indonesia terima kasih teman-teman telah menonton jaya bonsai Indonesia selamat menikmati